Setelah sempat berkelit dan tidak mau mengaku atas tuduhan pencurian meski tertangkap tangan beserta motor hasil curiannya, AN, warga Kesambelama, akhirnya mengakui segala perbuatannya yaitu mencuri sepeda motor milik warga desa Pungguk Beranti pada Agustus lalu. AN pun mengakui sudah tiga kali masuk sel atas kasus yang sama yakni satu kasus di Rejang Lebong dan dua kali di Kabupaten Kepahian. Kapolsek Ujan Mas, Ibtu Dodi Hariyala mengatakan Dari pengakuan pelaku, AN telah sejak lama menggeluti profesinya sebagai musang motor di kawasan Rejang Lebong dan Kepahian. Bahkan tersangka AN ini terbilang mahir dalam menjalankan aksinya yang hanya berbonalkan obeng. Untuk pengakuan korban, dia menggunakan obeng. Obeng untuk membuka gembok yang cakram. Motor tersebut yang dicuri kemarin sempat digembok cakramnya dan dirusak pakai obeng. Dan untuk menghidupkan kontaknya, dia membuka sayapnya terus di soketnya dengan kabel. Kasus pencurian sepeda motor ini berhasil terungkap setelah kecerobohan pelaku dalam menjajakan barang hasil curiannya di forum jual-beli Facebook yang kemudian berhasil terpantau tim Langjupi dan tim Sus Langmas. Niko Relius, RBTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.